Hai ya Halo guys selamat datang di video gua kali ini gua nggak nge-vlog tapi review helm helm lagi asik helm apa yang gue review Oke kali ini gua review helm kayak tvnd1 ya replika Andrea Yanone yang membalok MotoGP itu Oke let's get review oke helm ini tuh udah banyak ya sebenarnya udah banyak reviewnya di YouTube cuman ada beberapa orang mungkin apa namanya pengen tahu juga ini ini versi gua ya sekarang TV versi gua dan kebetulan nih helm punya temen gue ya minta di review juga dan untuk yang apa versi ini itu warnanya kayak tvnd1 white black and white kan ada dua tuh yang yang satu lagi versi gunmetal jadi cuma bedanya cuma disini ini ada put versi putihnya terus ada warna black black hitam terus kalau yang agak metal sini agak apa abu-abu gitu deh kayak gini nih warnanya Oke terus kita lihat bagian ini ya atasnya deh sini terdapat logo kayak teh terus ada ventilasinya sini dengan di atasnya di atasnya bisa dilihat di atasnya bisa dilihat Ducati mewah sih desainnya mewah terus ada sini kayak apa ciri khasian Ones di atasnya eh dna gitu ya ya sini apa namanya ciri khas Vendetta nya ketahuan banget ya di sini ya terus logo Ducati nya nah yang uniknya itu apa namanya si ini tuh udah double visor ya jadi buat kalian yang purgi siang hari enggak terlalu silau kalau kena sirah matahari jadi disini ada lognya buat double visor nya ya kan saya nah ini blog buat double visornya sebas ini sorry nah ini oke terus disini juga terdapat kayak apa nih log log visor log visor nih log visor jadi kalau kacanya agak kebuka-buka tuh bisa juga biar lebih aman nah jadi si kaca itu nggak bakal bisa dibuka-buka kayak gini tuh ya kan jadi lebih aman jadi kalau kena angin kalau kalian lagi high speed kasih nggak akan kebuka-buka tuh helm kacanya nah ini ini fungsinya ini dia log visor oke terus depan sini terdapat ventilasi juga ventilasinya Oke nah ventilasinya disini kan kecil ya situasinya agak kecil disini udah kecil terus so far sih helm ini desainnya unik ya keren cuman agak cembung jadi sebelah sini itu agak gimana gitu kan kalau taruh di bagian yang rata kalau digini-gini lemnya bisa terguling terguling ke kanan atau ke kiri tapi gak sampai apa namanya rolling ya terus di sebelah sini ada KIT tulisan KIT nya terus helm ini tuh udah apa SNI atau DOT udah udah melalui sertifikat ini ya bisa dilihat oke di belakangnya ada apa namanya tulisan dimensi atau yang apa tulisannya julukannya apa Andrei Nenek ya Nenek demaniak job oke oke untuk untuk size itu available nya SLM dan XL ya kalian boleh cek ya di internet kalau untuk harga ini kisaran sekarang 900.000 ya atau juga ada yang dibawah ini sih ada yang dibawah ini 750 ya itu bedanya cuman beberapa ya yang terdapat eh mungkin bedanya di dari logo sama ini setengah ini nih disini ada namanya air pump ya air pump jadi busanya tuh bisa di adjust bisa di adjust jadi disini tuh kayak ada air pump nya bisa dipencet disini nah jadi semakin ini di pumpa jadi ini semakin apa namanya keras jadi ngepress di pipi gitu nanti gua kasih tau ya oke gua tunjukin oke jadi disini air pumpnya aduh kelihatan nih oke nah disini nih tuh tinggal pencet aja nah gitu oh ya guys ini udah dedering ya bisa dilihat udah dedering jadi lebih aman ya dan lebih safety dari pada krisis kalau krisis itu kan belum terlalu kenceng jadi helm tuh masih bisa mendor oke dalamannya juga lumayan bagus ya karena kalau buat budget sih helm ini udah menengah ya udah bagus gitu cuman kekurangannya dari helm ini tuh belum apa kalau buat balap tuh belum ini belum flat visor ya jadi visornya masih ini masih cekung ya belum flat jadi lu mesti ganti sama visornya c5 atau c4 ya gua lupa tapi bisa ini bisa diganti banyak kok banyak tutorialnya kalian boleh search di YouTube atau di Google oke kita coba ya helmnya ini helm yang apa kelas menengah kebawah ya maksudnya dengan budget yang lumayan terdekat terus ada fitur yang lumayan agak lengkap sih cuman divisionnya doang sih jadi lu nggak khawatir disini ada namanya jadi busa pimpinnya bisa diadjust nih dibagian sini lu tinggal ketemu depannya ke depan sini jadi otomatis busa itu bakal ngumpung di pipi kayak gini nih contoh ya sebenernya akhirnya kalau nggak nggak sekarang gimana agak mudah jadi anaknya gitu terus yang fitur ya fitur tadi udah gue bisa dikasih nih ada provisor jadi anaknya bisa pagi siang dan malam mungkin buat kalian yang pengen beli helm baru atau pengen beli helm ini gue saranin sih cek dulu harganya terus apa namanya buat size ya saya buat size itu penting tapi jangan terlalu apa namanya terlalu lengar juga sih enak dipakainya atau jangan terlalu sempit mending agak lengar dikit ini sebenernya size nya M kalau di tulisannya sebenernya gue sering pake L jadi lumayan longgar sih ini M nya oke yang ini itu ada yang lain mungkin yang ini itu mungkin ada dua yang satu gun metal kalau yang satu black white ya kalau ini black white ada putih putihnya disini ini black white terus kalau yang gun metal itu sini agak obol kubit gitu itu aja sih ini tampilannya kalau dipakain Hai bagi besoknya bagi besoknya bagi besoknya terlalu kayak gini lumayan eh kecinya ya kayak gitu lah oke oke guys demikian review singkat kali ini jangan lupa like comment dan share ya apa aja yang setiap review silahkan kolom request dibawah mau pengen apa undang gue untuk review ini oke oke jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian ya oke see you in next video bye bye